Bahwa selanjutnya, berkenaan dengan dari pemohon yang meminta agar masa berlaku SIM sama dengan KTP atau KTP-L. Menurut Mahkamah, antara dokumen SIM dan KTP memiliki perbedaan fungsi, karena SIM adalah salah satu bentuk dokumen yang berbentuk kartu elektronik atau bentuk lainnya, yang wajib dimiliki setiap orang, namun SIM hanya diwajibkan bagi setiap orang yang akan mengemudikan kendaraan bermotor, di mana untuk mendapatkannya calon pengemudi tersebut harus memenuhi kompetensi dalam mengemudi sesuai dengan jenis SIM yang dimohonkan. Dan harus memenuhi perseratan yang ditetapkan seperti usia, kesehatan, serta lulus ujian praktik dan tertulis dalam mengemudi yang kesemua perseratan itu diatur dalam pasal 81 ayat 2, ayat 3, ayat 4, dan ayat 5, undang-undang 22-2009. Ayat-ayat dimaksud dianggap dibacakan. Selain itu, telah ditentukan pula dalam pasal 86 ayat 2 dan ayat 3, undang-undang 22-2009, bahwa SIM berfungsi sebagai registrasi pengemudi kendaraan bermotor yang memuat keterangan identitas lengkap pengemudi dan data pada registrasi pengemudi yang dapat digunakan untuk mendukung kegiatan penyelidikan, 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 dan identifikasi forensik kepolisian. Sementara itu, KTPL berfungsi sebagai identitas kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut mahkamah, meskipun antara KTPL dan SIM adalah sama-sama dokumen yang memuat mengenai identitas, namun memiliki fungsi yang berbeda. Dalam hal ini, KTPL adalah dokumen kependudukannya dan kepemilikannya diwajibkan kepada semua warga negara Indonesia. Sedangkan SIM merupakan dokumen surat izin dalam mengemudi kendaraan bermotor dan tidak semua warga negara Indonesia diwajibkan untuk memilikinya. Karena yang wajib memilikinya hanya orang-orang yang akan mengendari kendaraan bermotor dan yang telah memiliki persyaratan penerbitan SIM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena perbedaan tersebut, masa berlaku KTPL adalah seumur hidup karena dalam penggunaannya KTPL tidak memerlukan evaluasi terhadap kompetensi pemilik KTPL. Kecuali jika ada perubahan data, hilang atau rusak, maka pemilik KTPL memiliki kewajiban untuk melaporkan dan memperbaruinya atau menggantinya. Berbeda halnya dengan SIM, dalam penggunaan SIM sangat dipengaruhi oleh kondisi dan kompetensi seseorang yang berkaitan erat dan keselamatan dalam berlalu intas sehingga diperlukan proses evaluasi dalam penerbitannya. Oleh karena itu, oleh karena kedua dokumentasi memiliki fungsi dan kegunaannya berbeda, maka tidak mungkin menyamakan sesuatu yang berbeda termasuk terhadap jangka waktu pemberlakuannya. Bahwa sementara itu, berkaitan dengan batas waktu 5 tahun sebagai jangka waktu berlakunya SIM telah ditentukan oleh pembentuk undang-undang karena diperlukannya fase untuk melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kondisi kesehatan, jasmani dan rohani, serta kompetensi atau keterampilan pengemudi dengan mempertimbangkan kondisi sosial budaya masyarakat. Oleh karena itu, sejauh ini masa berlaku 5 tahun tersebut dinilai cukup beralasan atau reasonable untuk melakukan evaluasi terhadap perubahan yang dapat terjadi pada pemegang SIM. Dalam batas penelaran yang wajar, kemungkinan terjadinya perubahan pada kondisi kesehatan, jasmani dan rohani pemegang SIM dapat berpengaruh pada kompetensi atau keterampilan yang bersangkutan dalam mengemudi kendaraan bermotor. Video disalah sidang perkara tanggal 10 Juli 2023, halaman 4 dan 5. Perubahan tersebut dapat terjadi pada kemampuan penglihatan, pendengaran, fungsi gerak, kemampuan kognitif, fisikomotorik dan atau kepribadian pemegang SIM yang semuanya akan berdampak pada kemampuan pengemudi mengemudikan kendaraan bermotor dan berlintas di jalan sesuai dengan jenis SIM yang dimilikinya. Terlebih, dalam rentang waktu 5 tahun juga terbuka kemungkinan terjadinya perubahan pada identitas pemegang SIM seperti nama, wajah, alamat dan bahkan sidik jari. Hal ini sejalan dengan kondisi masyarakat modern yang diantaranya ditandai oleh tingkat mobilitas sosial dan geografis yang tinggi sehingga dapat menyebabkan juga perubahan pada aspek-aspek identitas tersebut. Perpanjangan SIM dalam rentang waktu 5 tahun sangat fungsional untuk memperbaharui data pemegang SIM yang berguna dalam mendukung kepentingan aparat pendegak hukum dalam melakukan penelusuran keberadaan pemegang SIM dan keluarganya jika terjadi kecelakaan lalu intas atau terlibat tindak pidana lalu intas atau tindak pidana pada umumnya. Selain itu, pentingnya dilakukan evaluasi dalam masa perpanjangan SIM karena pemeriksaan kesehatan terhadap kondisi kesehatan Jasmani dan Rohani setiap 5 tahun sekali mengandung nilai sosial bahwa keselamatan pemegang SIM serta orang lain yang ada di ruang jalan wajib dihormati dan dijaga. Video keterangan tambahan Presiden halaman 6-7. Hal ini termasuk aspek yang membedakan antara pemilik KTP yang diberikan untuk seumur hidup dengan pemegang SIM. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Dali Pemohon yang menyatakan seharusnya SIM diberlakukan seumur hidup seperti halnya KTP adalah tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa terkait dengan evaluasi dalam proses penerbitan dan perpanjangan masa berlaku SIM pada prinsipnya tidak dapat dilepaskan dari upaya mengukur tingkat kompetensi, kemampuan, dan juga kesehatan pemegang SIM sejalan dengan fungsi SIM sebagai bukti kompetensi. Video Pasal 82 Maai 1 Undang-Undang 22-2009. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 85 Ayat 2 Undang-Undang 22-2009 yang didalilkan pemohon menggunakan frase dapat diperpanjang yang selengkapnya menyatakan SIM berlaku 5 tahun dan dapat diperpanjang jika merujuk pada Undang-Undang 12-2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagian yang telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2022. Pengertian kata dapat adalah untuk menyatakan sifat diskredisioner dan suatu kewenangan yang diberikan kepada seseorang atau lembaga. Video lampiran kedua angka 267 Undang-Undang 12-2011. Oleh karena itu, kata dapat dalam ketentuan aku merupakan salah satu mekanisme yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mengetahui perkembangan kompetensi pengemudi yang bisa saja menurun baik terhadap kesehatan jasmani maupun rohani. Sehingga perlu dievaluasi sebelum memutuskan sesuai dengan kediskresi kewenangannya apakah pemegang SIM tersebut dapat diperpanjang atau tidak permohonan SIM-nya. Bahwa mekanisme evaluasi dalam proses perpanjangan masa berlaku SIM juga merupakan upaya untuk membangun budaya tertib berlalu lintas sehingga dapat mencegah kecelakaan berlalu lintas yang dapat dilihat dari dua aspek yaitu aspek pelaku dan aspek usia. Kecelakaan yang terjadi akibat aspek pelaku tercatat antara 71% sampai dengan 79% pelakunya adalah pengemudi kendaraan bermotor yang tidak memiliki SIM. Dan jika dikaitkan dengan usia, mayoritas pelaku kecelakaan adalah pada rentang usia 22-29 tahun dengan persentasi 17% sampai dengan 20% apabila dibandingkan dengan usia pelaku kecelakaan pada rentang usia lain. Oleh karena itu, evaluasi kompetensi melalui perpanjangan SIM sangat diperlukan karena merupakan salah satu faktor penurung tingkat fatalitas kecelakaan dengan memastikan melalui proses penerbitan termasuk perpanjangan SIM bahwa pemegang SIM masih memiliki kompetensi dan kesehatan untuk mengemudikan kendaraan bermotor. Dengan efektifnya, evaluasi terhadap pemegang SIM akan dapat mencegah kecelakaan dan mengurangi tingkat fatalitas korban kecelakaan. Bahwa dalam kaitan ini dapat dipahami terjadinya kecelakaan laluintas yang menimbulkan korban jiwa dan kerugian materil disebabkan oleh banyak faktor. Di mana faktor pertama yang paling dominan yaitu sebanyak 61% disebabkan oleh faktor manusia. Contohnya, pengemudi yang mengalami kelelahan namun memaksakan tetap mengemudi. Adanya ketidaksabilan ketika menghadapi laluintas yang semakin padat dan macet. Mempunyai penyakit tertentu yang menyebabkan konsentrasi terganggu, terpengaruh oleh minuman, alkohol, dan obat-obatan tertentu, dan ketidakpahaman mengenai tata cara dan etika berlaluintas karena tidak memiliki SIM. Faktor kedua adalah ketersediaan perasaan dan lingkungan yaitu sebesar 30%. Hal ini terkait dengan kondisi jalan dan lingkungan sekitar ruang jalan yang mencakup jalan bergelombang atau rusak, jalan yang licin, jalan berkelok-kelok, turunan atau tanjakan, lingkungan yang berkabun, atau tempat binatang yang menyeberang. Faktor ketiga adalah kendaraan bermotor yang tidak layak yaitu sebesar 9%. Video disalah persidangan tanggal 25 Juli 2023 halaman 15-17. Dalam kaitan dengan faktor tersebut penting bagi mahkamah untuk menegaskan agar kepolisian negara-negara Indonesia melaksanakan fungsi evaluasi terhadap pemegang SIM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, Pasal 77 Undang-Undang 22 2009 mewajibkan semua orang yang mengendari kendaraan bermotor harus memiliki SIM oleh karenanya menjadi tugas kepolisian negara Indonesia untuk lebih intens dalam mengejukasi masyarakat agar mentaati aturan tersebut. Bahwa kepemilikan SIM bukan sekedar sebatas surat izin mengemudi, namun lebih dari itu karena ada kompetensi dan faktor-faktor yang dinilai penting terkait kelayakan seseorang mengendari kendaraan bermotor. Termasuk dalam hal ini juga, mengedukasi masyarakat agar tidak menggunakan kendaraan bermotor bagi yang tidak atau belum memiliki SIM, khususnya anak-anak yang masih di bawah umur agar dapat mengurangi potensi terjadinya kecelakaan lalu intas. Berkaitan dengan berbagai inovasi yang telah dilakukan kepolisian negara-negara Indonesia dalam mendekatkan pelayanan SIM kepada warga masyarakat, diantaranya melalui pelayanan SIM online, pelayanan SIM peliling atau grey pelayanan SIM, pelayanan perpanjangan SIM secara online dengan menggunakan aplikasi sinar, pelayanan ujian teori melalui penggunaan aplikasi Electronic Audio Visual Integrated System atau IVA-AVIS, pelayanan tes kesehatan jasmani dan rohani secara online melalui aplikasi ERIKES, pelayanan uji praktik melalui penggunaan aplikasi e-DRAF, terhadap berbagai inovasi dimaksud tetap harus menjamin tingkat validitas kompetensi atau keterampilan dan kesehatan pengemudi. Namun demikian, khusus bagi petugas yang memberikan pelayanan, saya ulangi, namun demikian, khusus bagi petugas yang memberikan layanan, penerbitan SIM juga harus melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional dengan cara menjaga integritas dan memberikan pelayanan secara optimal, bukan justru menjadikan evaluasi dimaksud sebagai formalitas untuk mencari pendapatan sebagaimana yang selama ini kerap dikeluhkan oleh sebagian masyarakat. Selain itu, sejalan dengan fungsi SIM sebagai bagian dari identifikasi dan registrasi, penting dilakukan penguatan integrasi data Dukcapil yang menjadikan NICS sebagai basis data SIM, termasuk di dalamnya melakukan penguatan kualitas identifikasi SIM berbasis teknologi yang mampu mengungkap data pelanggaran atau kejahatan dengan cepat dan akurat. Dengan demikian, adanya beban pembiayaan dalam proses penerbitan dan perpanjangan SIM yang merupakan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, dapat digunakan secara efektif untuk meningkatkan kualitas penerbitan SIM yang berdampak pada penurunan fatalitas kecelakaan berlalu lintas. Hal ini sesungguhnya merupakan bagian dari tujuan hukum termasuk tujuan dibentuknya Undang-Undang 22-2009 untuk sarana merekayasa masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik, khususnya dalam berlalu lintas. Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, normal pasal 85 E2 Undang-Undang 22-2009 telah ternyata tidak melanggar prinsip negara hukum hak atas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, hak atas pengakuan, jaminan, pelindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum berhak bebas dan perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif yang dijamin dalam UUD 1945. Dengan demikian, dalai pemohon adalah tidak berdasarkan menurut hukum untuk seluruhnya. Menimbang bahwa berkenaan dengan hal-hal lain dalam permohonan, pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada, relevansinya. Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum, sebagaimana diberikan di atas, Mahkamah berkesimpulan, 1. Mahkamah bermenang mengadili permohonan pemohon, 2. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku, 3. Pokok permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya, amar putusan mengadili, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya.